Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjaring operasi tangkap tangan KPK. Bersama dengan 22 orang lainnya, Bupati Pemalang diamankan ke Gedung Merah Putih KPK dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan. Usai operasi tangkap tangan, KPK menyegel sejumlah ruangan di lingkungan Pemkap Pemalang Jawa Tengah Kamis Malam. Di antaranya, ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Diskom Info dan ruang bagian relang elektronik Pemkap Pemalang yang kini melekat tanda dalam pengawasan KPK. Menanggapi OTT Bupati Pemalang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sudah berulang kali memberi peringatan kepada jajaran Kepala Daerah untuk menjauhi korupsi. Kadang KPK kalau datang memberikan edukasi, komunikasi, kadang-kadang juga sosialisasi ke kami itu kasih kode sebenarnya. Hati-hati ya di Jawa Tengah deh yang umpama jual-beli jabatan. Ada loh di Jawa Tengah yang main proyek. Ada loh yang seperti ini gitu ya, kira-kira yang jahat lah gitu. Pada saat itu sebenarnya kita mesti melakukan kontrol diri. Sementara itu, sejak Kamis petang, iringan kendaraan penyidik dari pihak-pihak yang terjaring OTT terus berdatangan di gedung KPK. Dari tiga kendaraan yang tiba pada Jumat Dinihari, satu di antaranya adalah mobil kendaraan dinas berplat merah Pemalang. Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo diduga terlibat dalam suap pengadaan barang dan jasa, serta adanya indikasi jual-beli jabatan di lingkungan Pemka Pemalang. Sebanyak 23 orang diamankan dalam OTT di sejubah tempat yang berbeda di Jakarta dan Pemalang. Tim Liputan Amish TV melaporkan dari Jakarta dan Pemalang, Jawa Tengah.